Halo semuanya, selamat datang kembali di Youtube channel ini Teman-teman lihat tas ini Ini isinya adalah paket buku semua Dan hari ini aku mau unboxing bookmail-bookmail ini bersama kalian semua Dan totalnya aku punya 6 bookmail Kita mulai dari yang paling atas dulu kali ya Ini paket yang pertama, aku dapet paketnya dari Shira Media Setiap buku mail dari Shira Media mereka tuh punya ciri khas Karena selalu pake kertas kayak gini ya tulisannya There is no friend as loyal as a book Ini langsung dibuka aja Ini bukunya merupakan terbitan baru Baru banget terbit dan pastinya nanti akan aku review mungkin bulan depan ya Selain dengan judul bukunya ya, buku ini tuh memuat kumpulan esai sastra Untuk 15 tahun ke atas Aku bacain sinopsisnya ya Mengunjungi perpustakaan adalah sebuah kegiatan yang mendatangkan kenikmatan Hmm, bener banget Kalau aku sih lebih keveresi ngunjungin toko buku ya Karena aku jarang banget ke perpustakaan Tapi banyak hal yang rasanya seperti memiliki tangan yang terus melambai-lambaikannya Agar saya mendatanginya Meminjam buku-buku dan pada akhirnya saya akan bergumang Bahwa ada banyak hal yang belum saya ketahui Wow, aku lumayan tertarik sekali dengan esai ini ya Karena aku kan pegiat literasi dan literasi itu berhubungan dengan sastra Sesuai dengan sinopsis di belakang bukunya Bahwa ada banyak hal yang belum saya ketahui Dan lewat buku ini mungkin aku akan mengetahui banyak hal-hal yang sebelumnya Belum aku dapatkan Ada personal surat juga untuk aku Thank you so much Siramedia atas kiriman bukunya Lanjut ke buku yang kedua Ini dikirimin sama penulisnya Yaitu Kak Lianurida Let's open! Wow Ini dia bukunya Coveringnya cantik banget Kayak buku-buku science fiction gitu loh vibes-nya Kalau aku baca dari blurb di bakang bukunya ini Buku podcast Menceritanya tentang sebuah podcast milik Briska Yang tiba-tiba tuh ada suara rintihan atau suara yang asing gitu Viral lah di podcast dia Dan orang-orang tuh berasumsi kalau suara tersebut datang dari seorang siswa Yaitu namanya Sofia Yang tewas di SMA Lentara Victoria Lalu kita ketemu dua tokoh lagi yang namanya tuh Berlin dan Cairo Mereka berusaha mengungkap suara misteri itu Tapi sebuah kasus mengerikan yang rasanya tak mampu dihadapi oleh dua orang murid SMA Sanggupkah mereka menetiskannya? Berarti ini tentang fiksi misteri itu Which is cerita atau tipe-tipe genre yang lagi aku suka banget baca akhir-akhir ini Thank you Kak Lia Nurida atas kiriman bukunya Selanjutnya ada paket dari GPU atau Gramedia Pustaka Utama Apa ya kira-kira bukunya? Aku sebenarnya lupa sih ya bukunya Aku sebenarnya lupa sih ya bukunya Wow Dapet postcard gitu Dan postcardnya ini handmade Tulisannya Dear Viorix Books Hai Vio Thanks a bunch for your support Semoga lewat mismatch ini kamu dapet pengalaman membaca yang lebih asik Regards Aratakim Jadi aku dapet buku Ini dia mismatch karyanya Aratakim Ini tuh buku terbitan baru atau karya terbaru dari Aratakim Aku sebelumnya udah baca tulisannya Aratakim Aku taruh disini postingannya Dan aku tuh suka gitu Aku kasih ratingnya lumayan tinggi Kalau yang aku baca dari sinopsisnya sih Buku mismatch ini Romance Metropop Antara dua tokoh utama Yaitu Kenny Zia dan Gio Fani Mereka ini udah bersahabat belasan tahun Dan akhirnya mutusin untuk ya PDKT gitu lah Walaupun awarnya Ken selalu menghindar gitu Tapi Gio tetep berusaha keras untuk ngedeketin Ken So thank you so much Kak Aratak udah milih aku untuk dikirimin buku terbarunya ya Makasih Paket selanjutnya dikirimin oleh penulis Namanya Laron Let's open Bukunya judulnya itu Seorang Diri The Book of Paradox Phase 1 The Prologue Apakah ini artinya kan ada buku setelahnya? Aku belum tau juga ya Tapi disini ditulisnya tuh Phase 1 Dan aku suka banget sih Sama desain dari covernya kayak Philosophist Ada bunga mawarnya disini Pemilihan phone-nya Pemilihan dari warna hitamnya ini Artistic banget Dan temen-temen juga harus lihat akun Instagramnya Dari buku seorang diri ini Karena gak kalah artistik dan estetik Nanti pasti aku review di akun Instagram aku Yaitu Fiorix Books Thank you Kak Laron atas kiriman bukunya Akhirnya selanjutnya Aku dikirimin dari penulisnya langsung Dikirimin dari penulis namanya Kak Julian Sadam Judulnya Satu Kosong Ini dia bukunya Satu untuk Tuhan yang menciptakan tanaman ganja Kosong untuk kita yang tidak mengerti apa-apa Kalau aku baca dari sinopsisnya Ini nyeritain seorang tokoh namanya Rocky Dia tuh digerbak polisi Karena kamarnya ada beberapa gram ganja kering Dan dia ini udah dua kali di penjara Kita akan mengikuti cerita kehidupan dia Gimana perjuangan dan kekonyolan orang-orang yang dia temui Selama masa hukuman Yang tak luput terekam sebagai anekdot Untuk sejenak beranjak dari ketidakberdaraan Kalau dilihat dari belakangnya ini sebuah memoir Lihat dari covernya ini menarik banget Pernah nemuin tipe cover yang kayak gini Dan dari ceritanya gak kalah kuat gitu premisnya Ada postcard kayak gini Aku gak tau ini postcardnya random Atau berhubungan sama buku ini Aku akan find out nanti kalau udah baca bukunya Apa maksud dari postcard ini atau ini random aja ya Thank you so much Kak Julian Sadam atas kiriman bukunya Dan paket yang terakhir ini cute banget Dia pake box sendiri dan special for Fiona tulisannya Dari yang buku aku udah dapet surat Tulisannya buat Kak Vil Kayak udah dapet surat cinta deh Dan bener suratnya Malah suratnya ditulis tangan sendiri lagi Tapi gak aku bacain ya Karena suratnya personal Ini dikirimin dari penulisnya langsung Namanya Reptar Dan bukunya adalah Setangkai rasa Merupakan kumpulan pulisi Bagaimana kalau kita bersekutu Kita satukan keinginan Dan kita samakan tujuan Ingin ku untuk selalu bersamamu Maka seharusnya tujuanmu adalah aku Lo deep loh Yang aku suka dari buku-buku pulisi tuh selalu Covernya filosofis kayak gini Kayak ya kalau aku bacain pasti aku tau Maksud dari covernya ini tuh Ada kesamaan loh sama buku pulisi Sebenernya Covernya sama-sama hitam Aku dapet keychain juga Ada personalized nama aku Fiona Dapet tote bag juga Covernya dari buku pulisi setangkai rasa Sama ada ini Freebies Ini tuh isinya Wash of Mask Rasa Lavender Dan juga Spirulina Thank you so much ya Kak Reptar atas kirimannya Dan atas berbagai barang tambahannya Yang sangat lucu Buku yang aku beli selanjutnya Di bulan September ini Adalah keempat buku ini Ini buku-bukunya aku beli Di vlog aku sebelumnya Yaitu vlog Book Shopping Di Books and Beyond Teman-teman bisa nonton videonya disini Ini tuh bukunya ada empat Udah jelasin juga sih di vlog itu Jadi aku menunjukin sedikit aja Yang pertama bukunya Book Lovers By Emily Henry Yang kedua Tuesdays with Maury Karyanya Mitch Albom Yang ketiga buku A Little Life Karyanya Yana Gihara Lalu yang keempat buku ini The Things You Can See Only When You Slow Down Karyanya Hamming Sungin Dan keempat buku ini Semuanya bahasa Inggris Semuanya wishlist aku Jadi aku bingung Mana nih yang harus dibaca duluan Tapi kalau yang sesuai dengan kondisi aku Aku kayaknya perlu baca buku yang ini sih Dan ini dia buku-buku yang aku dapatkan Selama bulan September Totalnya ada 9 buku Yeay Thank you so much Teman-teman udah nonton video Unboxing Book Mail kali ini Sampai jumpa di video-video book haul selanjutnya Dadah